Kepala Mabes Polri Ada 71 orang perwira tinggi Polri yang dimutasi berdasarkan telegram. Salah satunya Kabar Eskrim Komjen Pol Budiwaseso yang dimutasikan sebagai Kepala PNN. Sementara itu Komjen Pol Anang Iskandar diangkat dalam jabatannya yang baru sebagai Kabar Eskrim Polri. Mutasi ini juga terjadi pada posisi Direktur Tindak Bidana Ekonomi khusus Kabar Eskrim Polri. Jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Brigjen Victor Edi Simanjuntak kini beralih ke Brigjen Pol Bambang Waskito karena Victor masuk masa pensiun sejak 1 September lalu. Selain itu jabatan Kapolda Bali yang kosong, usai Irjen Pol Roni Sompi dilantik menjadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham kini diisi oleh Irjen Pol Sugeng Priyatno yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Komjen Polisi Anang Iskandar sudah resmi menjabat sebagai Kepala Baris Krim Mabes Polri mengatikan Komjen Pol Budi Waseso. Pergantian jabatan Kepala Baris Krim Polri menyisakan sejumlah kasus besar yang melibatkan petinggi negara. Kita langsung bergabung bersama rekan kami, Egy Tabsari, langsung dari Mabesplit. Bagaimana kelanjutan kasus-kasus yang dulu ditangani di bawah Kabar Eskrim Budi Waseso? Ya, Robert, pergantian Kabar Eskrim baru ini memang menyisakan sejumlah kasus besar yang selama 8 bulan jabatannya dijabat oleh Komjen Pol Budi Waseso ini. Ada sejumlah kasus besar. Jika kita tali keberakang, ada sejumlah kasus diantaranya kasus korupsi yang melibatkan kasus kartel daging sapi maupun kasus di dalam APBD perubahan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014 yang melibatkan pengadaan alat berupa UPS, scanner dan juga printer yang bahkan melibatkan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama dan juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Lulung. Meski demikian, tadi saat kami mewawancarai mantan Kabar Eskrim, Komjen Pro Budi Waseso, ia mengatakan bahwa ia optimis bahwa Komjen Polisi Anang Iskandar sebagai Kabar Eskrim yang baru ini akan mampu menuntaskan semua kasus besar yang sudah mengendap selama 8 bulan ini di Baris Krim Poli. Sejumlah kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan, bahkan masuk ke tahap P21 atau berkasnya dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Agung. Seperti kasus yang menerpa pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan juga Bambang Joyanto yang sudah memasuki tahap P21. Kemudian kasus-kasus yang melibatkan pimpinan KPK nonaktif yang lainnya juga akan menyusul ke tahap P21. Berikut adalah kutipan pernyataan dari mantan Kabar Eskrim, Komjen Polisi Budi Waseso. Kutipan pernyataan dari mantan Kabar Eskrim, Komjen Polisi Budi Waseso, Komjen Polisi Budi Waseso, Komjen Polisi Budi Waseso, Komjen Polisi Budi Waseso, Komjen Polisi Budi Waseso. Tim saya juga berhasil mengungkap human trafficking, perdagangan manusia ya, yang ada di satu wilayah. Dan keberhasilan itu memang belum bisa diumumkan. Apa yang akan diumumkan adalah Kabar Eskrim yang baru. Budi Waseso juga akan selalu berkoordinasi dengan saya. Saya juga akan berkoordinasi dengan orang-orang yang berkata tentang masalah narkoba. Karena bagaimanapun program dia harus kita lanjutkan. Ya Robert, meskipun Komjen Polisi Budi Waseso optimis bahwa Komjen Polisi Budi Waseso Anang Iskandar sebagai Kabar Eskrim baru akan berhasil untuk mengusut-untah semua kasus ini. Yang menekankan lagi bahwa beberapa kasus yang ditangani oleh Kabar Eskrim Poli ini memiliki kerumitan dan juga pesulitan yang cukup tinggi sehingga memang butuh waktu agak lama untuk memproses kasus tersebut. Baik, terima kasih EG Tafsari atas informasional langsung dari Mabespori. Kepala Anang Iskandar baru saja telantik menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Bar Eskrim Mabespori. Sejumlah tugas sudah menumpuk menjadi pekerjaan rumah bagi Jendral berbintang 3 ini. Inilah pekerjaan rumah atau PR Kepala Bar Eskrim Komisaris Jendral Anang Iskandar. Memiltaskan kasus kontroversial dugaan kesaksian palsu perkara pilkada Kota Waring Barat dengan tersangka mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijo Yanto. Menyelesaikan kasus pemalsuan identitas dengan tersangka mantan Ketua KPK Al-Aman Sama. Kasus lainnya yang menjadi PR Anang adalah pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi dengan tersangka pimpinan Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Taufiku Rahman Syahuri. Kasus payment gateway atau sistem pembayaran satu pintu di Kementerian Hukum dan HAM dengan tersangka mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deni Indrayana. Kasus dugaan korupsi di SK Kamikas, Kementerian BUMN, dan Pertamina juga belum rampung. Tak lupa kasus dugaan korupsi proyek mobile kren di PT Pelindo 2 yang disebut-sebut membuat kabar reskrim sebelumnya Budiwaseso lengser dari jabatan. Kasus yang sudah masuk, tidak bisa dihentikan, harus diproses. Terminalnya di mana, nah itu nanti akan saya laporkan kepada masyarakat. Ya iya, namanya kasus, ya kan? Kalau kasus sudah masuk dalam ranah penyidikan secara teori harus tetap berjalan. Masuk pelaku kakak ini jendol? Ya, harus tetap berjalan. Sejumlah jabatan telah diemban anak Iskandar di Kepolisian. Tahun 2011, Anang menjabat Kapolda Jambi, Mabes Polri. Anang juga pernah menjadi gubernur akademi Kepolisian. Dan Anang baru saja melepas jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional untuk mengemban tugas sebagai Kepala Baris Krim Polri. Oh, kita sangat berharap seperti itu. Dengan Pak Anang, kita tahu persis beliau kesantunannya, kesalahannya. Kita sangat berharap beliau mampu membangun hubungan-hubungan Baris Krim dengan hubungan-hubungan Kepolisian, dengan KPK, dengan Kejaksaan, dan dengan seluruh unsur-unsur terkait itu menjadi lebih baik, bersemangat, dan tetap menegakkan hukum secara tanpa pilih buruk. Tidak mudah menuntaskan kasus-kasus yang ditangani Baris Krim Mabes Polri. Apalagi, para tersangka adalah pejabat dan petinggi lembaga. Mampukah Anang Iskandar menuntaskannya tanpa kegaduhan? Di Jakarta, Putri Nurul Ilmi Awaludin, Neto. Gantian posisi Kabaris Krim dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti, mendatangi istana pada Jumat siang. Kapolri menyebut, rotasi dalam tubuh Polri merupakan hal yang biasa. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat tiba di istana negara menyebut bahwa mutasi Komjen Budi Waseso, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional, sudah melalui proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti. Selain itu, pemilihan Komjen Anang Iskandar menjadi Baris Krim, Kabaris Krim, disebut Kapolri sudah dikonsultasikan ke Presiden. Sehingga proses rotasi ini bukanlah hal yang mendadak. Penggeseran Komjen Buas menjadi Kepala BNN diharap dapat mempercepat pemberantasan narkoba di tanah air. Kapolri menyatakan, rotasi kali ini tidak hanya dilakukan pada Budi Waseso dan Anang Iskandar saja. Setidaknya ada 69 perwira tinggi dan menengah yang akan dirotasi dalam periode ini. Pelantikan dan serat terima jabatan diupayakan dapat berlangsung pekan depan. Ya, Kepala BNN, kita kan juga sudah terima kepresnya tentang pemberhentian Komjen Anang sebagai Kepala BNN dan juga pengangkatan Pak Budi Waseso sebagai Kepala BNN. Itu sudah ada kepresnya. Pertimbangannya apa Pak Budi Waseso menjadi Kepala BNN itu apa Pak? Ya, tadi itu kepentingan organisasi. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ada yang kepentingan organisasi. Ada pembinaan karier, ada regenerasi, ada memberikan pengalaman-pengalaman tertentu. Karena Pak Budi Waseso kan memang cukup bagus di dalam sepak terjangnya. Nah, oleh karena itu kita uji pada bidang yang lain. Pak Budi Waseso akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Kabar Eskrim. Budi Waseso tukar posisi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional, Anang Iskandar. Pergantian posisi Kepala Bares Krim Polri dikeluarkan dalam rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti pada Kamis malam. Komjen Pol Budi Waseso dimutasi dari jabatannya sebagai Kabar Eskrim Polri dan posisinya akan digantikan oleh Komjen Pol Anang Iskandar. Komjen Pol Budi Waseso akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Posisi yang sebelumnya dijabat oleh Komjen Pol Anang Iskandar. Terkait rotasi jabatan dari Kabar Eskrim Polri menjadi Kepala BNN, Budi Waseso mengaku bahwa rotasi jabatannya adalah sesuatu yang biasa dalam institusi Polri. Ini adalah rotasi biasa yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan yang kemarin informasi tentang pencobotan pelengseran Kabar Eskrim itu kan sehari ini sudah mulai terjawab. Tidak ada pencobotan Kabar Eskrim atau pelengseran Kabar Eskrim. Karena jabatan saya meningkat eselonnya, jadikan reward penghargaan bagi saya. Sementara itu terkait jabatannya sebagai Kabar Eskrim, Komjen Pol Anang Iskandar mengaku sudah menerima surat keputusan Presiden. Anang berencana akan segera melakukan audit di dalam organisasi Bareskrim, mempelajari, dan akan melanjutkan kasus-kasus yang selama ini ditangani Bareskrim. Selama menjabat sebagai Kabar Eskrim, Komjen Pol Budi Waseso kerap mendapat sorotan. Sepak terjangnya sebagai Kabar Eskrim dinilai kontroversial sejak awal ia menjabat. Beberapa kasus yang mendapat perhatian diantaranya adalah langkahnya yang menetapkan dua pimpinan KPK non-aktif, Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, sebagai tersangka. Yang terbaru adalah ketika Budi Waseso memimpin penggeledahan ruangan Direktur Utama PT Pelindu II R.J. Lino di Tanjung Priok yang memicu kegaduhan. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!